Hizbuloh kembali mengunggah rekaman video memperlihatkan keberhasilan penyerangan mereka menggunakan rudal berpemandu menargetkan kendaraan militer dan alat berat milik Israel yang dilindungi oleh sekelompok pasukan IDF di wilayah Ramiah di selatan Libanon, dekat tembok perbatasan yang diduga baru saja mereka jebolkan sebagai akses masuk pasukan selanjutnya. Dalam rekaman tersebut tampak setidaknya terhitung 8 orang IDF berkumpul sebelum akhirnya disambar oleh rudal Hizbuloh. Tidak ada pernyataan resmi mengenai jumlah korban dari Israel atas kejadian ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!